Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Giripurnama Channel Seperti yang saya janjikan, saya akan coba mereview sebuah SWR digital dari Surekom Ini dia, tipe SW102 Seperti apa kita lihat saja videonya Jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan like Agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya di Giripurnama Channel Baiklah, saya akan mengujinya SWR digital ini Di perangkat mini rig dari Wearway KT8900D Dan membandingkan hasilnya dengan SWR analog dari Diamond tipe SX200 Jadi akuratkah pembacaan dari Surekom ini dibandingkan dengan SWR analog dari Diamond Kita lihat saja Sebelumnya saya akan mengukur menggunakan SWR Diamond Kita coba videonya saya sesuatkan dulu Saya zoom Ya, jadi KT Yang ini ya KT8900D dari Wearway Saya setting di frekuensi 144 MHz Terus ini Apa, Diamond SWR Diamond Hasil pengukurannya sudah saya manipulasi menjadi 1,5 Karena saya menggunakan Antenu Tuner Kita mulai mencoba Saya sudah hubungkan ya Kabel Antenu-nya Dan Jumper-nya Kalau analog itu Terlebih dahulu kita kalibrasi Untuk mengukur SWR Sudah ya Sudah tepat di garis Garis kalibrasinya Dan hasilnya Kita lihat Untuk ukuran SWR-nya Ada di sekitar 1,5 Ini 1,5 Saya coba zoom 1,5 1,5 1,4 Nah, kalau untuk dayanya Kita lihat Berapa power yang dikeluarkan Ini posisinya low ya Running low Running low Untuk skala Skalanya itu Berapa itu? 20 watt ya Di sini Terbaca Skala 20 watt itu di Berapa ini? Sekitar Karena running low ya Ini sekitar 8 watt Ya 5,6,7,8 8 watt Ya Terbaca 8 watt Di SWR Diamond SWR Power Meter Oke Selanjutnya Saya akan mencobanya Di Surekom SV102 Terlebih dahulu Saya akan pindahkan Perangkatnya Oke Saya sudah memasangnya SWR Surekom SW102 Ya Saya letakkan di atas Dari perangkat Meniriknya Coba kita hidupkan Tekan tahan Lepas Pembacaannya masih kosong ya Saya akan zoom Saya akan sesuaikan Maaf Bila bergerak-gerak Tentu dalam videonya Saya akan sesuaikan Jadi di frekuensi yang sama 144 MHz Kita lihat Apakah Hasil pengukurannya sama Yang ditampilkan SWR Analog Diamond Saya coba tekan Terbaca 1,11 Atau 1,1 Ya Kalau tadi di diamondnya 1,5 Saya setel ini 1,11 Ada selisih Sekitar 0,4 Watt Ya Untuk Hasil SWR nya Sedang dayanya Disitu tertulis Ini daya yang ini ya 5,6 Watt Ya Kalau tadi Kita lihat Berapa Sekitar 8 Watt Ya Running low Di diamond Ini 5,6 Watt Tidak Tidak ada Selisih juga Ya Kita cek Coba di menu nya Apakah ada perubahan Tidak ya Itu hasil Reel nya Nanti Kalau ada yang bilang Aduh Mungkin Power supply nya Saya akan tunjukkan ya Power supply saya Maaf Kalau bergerak-gerak Saya coba Tutup dulu Itu dia Power supply saya Ya Menunjukkan 13,8 Oke Dakai 40 Watt 13,8 Ini agak lembur ya Dakai 40 Watt Itu kira-kira Hasil Dari Pengukuran Sulekom Silahkan Disimpulkan sendiri Akurat Tidak akuratnya Jadi hasil pengukuran Dengan alat ukur saya itu Ada selisih Sware nya itu Sekitar 0,4 Sedangkan Watt nya Itu 3 Wattan ya 3 Watt kurang lah Kira-kira Running low Ya Demikian Hasil pengukuran Yang Saya lakukan Silahkan disimpulkan Apakah Layak Untuk Anda Beli Atau Referensikan Dalam pengukuran SWR Saya Tidak Dalam rangka Menilai Baik buruknya Hasil Pengukuran ini Mungkin bisa menjadikan Referensi Anda Terima kasih Sudah menonton Mohon maaf Bila ada yang Kurang berkenan Sampai Jumpa di video yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati